Intro Sahabat kece, merasa dicurangi hakim garis di babak 16 besar bulu tangkis tunggal putri ajang SEA Games 2021 di Vietnam, Putri Kusuma Wardani akhirnya buka suara. Bermain di bagian gymnasium pada kamis 19 Mei, Putri Kusuma Wardani akhirnya menang atas wakil tuan rumah Nguyen Twilin 2 game langsung, 2-1-9-2-1-17. Walau menang ada banyak drama yang terjadi di lapangan, hakim garis kerap memberi keputusan keliru, bola masuk dianggap keluar dan bola out dianggap in. Semua keputusan itu merugikan Putri Kusuma Wardani dan menguntungkan Nguyen Twilin sebagai tuan rumah. Ya padahal Putri KW, boleh dibilang bermain sangat apik. Menurutnya, ia telah menerima banyak masukan dari berbagai pelatih, usai kalah di final nomor bergu putri kemarin. Setelah pertandingan kemarin, saya diberi evaluasi oleh pelatih, Kak Herli dan Koh Didi, juga dari Kak On. Saat sudah unggul di poin-poin akhir, harus tetap konsisten menjalani pola yang diterapkan. Jangan menurun, mengubah atau malah hati-hati, jelas Putri KW lagi. Pesan itu tadi saya coba terapkan di poin-poin akhir. Kalau kehilangan 2-3 poin, langsung cepat tutup balik ke pola yang diinginkan. Sayangnya upaya Putri KW untuk menjadi yang terbaik di SEA Games 2021 sempat diwarnai dengan insiden hakim garis yang salah ambil keputusan. Dalam tayangan ulang, sangat jelas terlihat jika bola milik Putri KW masuk, lalu dianggap keluar. Kemudian saat bola keluar, dianggap masuk dan menjadi poin untuk lawan. Puncaknya terjadi di game kedua saat kedudukan tipis 16-15. Bola dari Nguyen keluar dari garis belakang permainan Putri, tapi hakim garis memutuskan masuk. Sebenarnya bila tidak di poin-poin kritis, saya tidak terlalu memikirkan. Tapi tadi kan poin krusial, jadi mengganggu juga. Setelah itu saya mencoba tenang dan sabar saja. Fokus 1 poin demi 1 poin. Lanjut pebulu tangki 19 tahun tersebut. Kemenangan Putri KW disusul oleh wakil tunggal putri lainnya, Gregoria Mariska Tunjung. Yang menang kera bergame atas pemain Vietnam, Vuti Trang. 17-21, 2-1-5 dan 2-1-14. Ya, saya belum puas dengan penampilan saya. Tapi dibanding pertandingan sebelumnya, puji Tuhan, hari ini bisa lebih sabar. Kalau dari segi permainan, memang mirip-mirip. Untuk besok saya ingin lebih tenang lagi, lebih sabar lagi. Di beberapa pertandingan terakhir, saya tampil kurang bagus. Tapi saya mau coba melupakan itu dan tampil lebih maksimal lagi di sini. Ungkap Gregoria. Di babak perpat final, Putri dan Gregoria akan menantang duo Filipina. Putri bertemu searah Joy Barredo. Sementara Gregoria akan melawan Michaela Joy de Guzman. Sementara itu di tunggal putra, Ciko Aura Dwi Wardoyo meraih kemenangan 2 set langsung. Atas Sokri Krei, 2-1-10, 2-1-12. Kemenangan Ciko gagal diikuti oleh rekannya sesama tunggal putra, Christian Adinata. Christian kalah 2 set langsung dari wakil tuan rumah Tian Min Nguyen, 12-21 dan 19-21. Sementara di ganda putra, Indonesia berhasil meloloskan 2 wakil, di mana Leo Roli Karnado dan Daniel Martin yang menjadi unggulan kedua, berhasil menang 2 set langsung atas Fik Sunalat dan Bon Pasut, 2-1-9, 2-1-13. Dari ganda putri, dua wakil Indonesia juga masih mulus ke bebak perempat final. Keduanya merupakan debutan baru, di mana Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti mengalahkan wakil tuan rumah Ti Puong Hongdin dan Ti Hoaido, 2-1-15, 2-1-15. Sementara pasangan Febi Valencia Dwi Jayantigani dan Ripka Sugiharto meraih kemenangan dari wakil Singapura, Yu Jiejin dan Wong Jia Ying Kristal, 2-1-17, 2-1-15. Sementara dari ganda campuran, keduanya sukses melaju ke perempat final, di mana Atenan Maulana dan Michelle Christine Bandasso, unggulan ketiga, meraih kemenangan muda dari pasangan Heng Mengliap dan Ponchenda, 2-1-4, 2-1-6. Sementara pasangan Rino Vivaldi yang menjadi unggulan pertama bersama Pita Haning Tia Sementari meraih kemenangan rubber game dari pasangan Filipina, Alvin Murada dan Thea Mary Pomar, 2-1-15, 9-1-21 dan 2-1-15. Hasil ini menjadikan Indonesia masih memiliki 9 wakil di perempat final, di mana di Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri dan Ganda Campuran masing-masing memiliki 2 wakil, sementara di Tunggal Putra, Indonesia masih menyisakan Ciko Aura Dwi Wardoyo.